Baik, terima kasih Ibu Asiatul Dujuli mungkin ya untuk lebih mudah saya memanggil Atau bagaimana Bun? Halo? Begitu pula Pak Agus, terima kasih Sudah membantu saya secara teknis di ujung sana Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Tentang pembelajaran termadu di SD Boleh slide kedua Pak? Slide kedua Pak Agus Di slide kedua Pak Agus mohon ayah Di sini kita di dalam pembelajaran terpadu Kita mempelajari terlebih dahulu tentang karakter pembelajaran terpadu Maaf, konsep pembelajaran terpadu Artinya pembelajaran terpadu itu adalah pembelajaran Yang menggabungkan konsep beberapa mata pelajaran berbeda dalam satu makna Nah itulah tentang konsep dasar pembelajaran terpadu Sementara itu karakter dari pembelajaran terpadu Yaitu karakter pembelajarannya berpusat pada anak Kemudian memberikan pengalaman langsung Artinya dalam proses pembelajaran Dan anak mengalami langsung tentang proses pembelajarannya Selanjutnya dalam proses pembelajarannya itu Tidak ada pemisah antar mata pelajaran tidak jelas Jadi dalam proses belajar-belajarnya tidak memisahkan mana muatan-muatan pembelajaran Tetapi menjadi satu kesatuan dalam menyajikan kelembelajarannya Kemudian dalam menyatukan pembelajarannya juga harus terjadi dengan luas Jadi disini guru menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran Kemudian hasil pembelajarannya disebabkan sesuai dengan minat dan kebutuhan Artinya dalam proses-proses pembelajarannya itu Guru tidak lagi menyebutkan nama-nama mata pelajaran yang disampaikan di hari itu Namun disitu dilakukan secara terpadu Nah model pembelajaran terpadu ini berbagai macam Ini ada dua orang ahli yang mengupakan yaitu Robin Fogart Ada 10 jenis pembelajaran terpadu Kemudian Yaakob juga ada 5 pembelajaran terpadu Namun yang diadopsi di Indonesia Yaitu yang sekarang sudah dilaksanakan di sekolah dasar Di pembelajaran terpadu itu Kita mengenal mengambil dari negara Kedia Jadi belajar dari sana Dimana memadukan berbagai mata pelajaran dengan melakukan Satu dengan dilakukan secara terintegrasi Atau dilakukan secara terpadu Makanya kita sebut dengan sebutan pembelajaran terpadu Kemudian dalam proses pembelajaran terpadu Namun menyampaikan materi pembelajaran secara terintegrasi Saya contohkan seorang guru kolas Mengajarkan matematika pada saat sedang melaksanakan olahraga Misalnya siswa meloncat ke depan dengan sambil menghitung Loncatan ke depannya adalah pelajaran bahasa Indonesia Menghitungnya adalah matematika Kemudian belajar tertibnya secara berurutan ingin meloncat adalah pelajaran PTKNnya Jadi pada satu kegiatan proses pembelajaran Guru tersebut menggunakan tiga muatan pembelajaran sekaligus Nah begitu pula di kegiatan akhir Tidak ada lagi pengotakan muatan-muatan pelajaran Kemudian dalam proses pembelajaran terpadu pun Setiap guru wajib memiliki keterampilan mengajar Keterampilan mengajar dalam proses pembelajaran terpadu Yang pertama keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru Dalam proses mengajar pembelajaran terpadu Yaitu membuka dan menutup pelajaran Bagaimana sih cara membuka dan menutup pelajaran yang baik Yang tertib, yang supaya anak bisa termotivasi Dimana dalam membuka itu kan ada kegiatan akrosepsi Ada kegiatan pembiasaan Ada kegiatan memotivasi Bagaimana anak-anak supaya tertarik mengikuti pembelajaran Begitu pula dalam menutup Dalam menutup pembelajaran ini diharapkan Dalam pembelajaran terpadu Guru punya keterampilan untuk membuat kesimpulan Bersama anak Guru mengadakan evaluasi Guru mengadakan refleksi Nah itulah di kegiatan penutup Begitu pula dalam proses belajar mengajar Keterampilan mengajar yang terdapat oleh guru Yaitu keterampilan bertanya dan menjelaskan Serta bagaimana bertanya yang baik Supaya pertanyaan itu mudah dipahami anak Dan anak tertarik untuk menjawabnya Kemudian keterampilan menjelaskan Keterampilan menjelaskan ini adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang guru Dalam menjelaskan materi-materi jika anak mengalami kesulitan Kemudian keterampilan yang selanjutnya Yang harus dimiliki guru adalah Keterampilan memberikan penguatan Atau memberikan variasi pembelajaran Bagaimana memberi penguatan yang baik Misalnya memberikan reward atau punishment Artinya apakah dengan menggunakan isyarat Misalnya dengan mengacungkan jempol Atau mengacungkan jari Kepada anak-anak yang bagus mengacungkan jempol Misalnya kepada anak yang kurang bagus mengacungkan jari kelingking Atau dengan isyarat Mimpinkan mata Membelalakan mata Atau juga dengan variasi suara Suaranya mendapat penekanan Atau mendapat penghalusan Itu penguatannya Atau juga berupa Atau penguatan yang diberikannya bisa juga berupa Motivasi-motivasi Itu tentang hakikat pembelajaran serpada Maaf Pak Agus Slide selanjutnya Halo Pak Agus Slide selanjutnya Pak Agus Iya betul yang itu Pak Itu kalau saya tidak punya kendara Ya Allah Subhanallah Maaf banget nih Pak Agus Nge-repotin ya Jadi punya asrop nih Baik Teman-teman Barusan yang kita Saya jelaskan tentang hakikat pembelajaran terpadu Tentunya dalam proses pembelajaran terpadu itu Tidak serta-merta berada di kelas Lalu kita memberikan muatan-muatan pembelajaran secara terpadu Ini ada proses atau alur yang harus kita lalui Yang pertama Alur yang pertama yaitu Tetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan Sesuai tentunya sesuai dengan silabus Atau sesuai dengan kurikulum yang berlaku Tetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan Sesuai dengan struktur kurikulum yang telah disepakati melalui KTSP Selanjutnya setelah kita punya kesepakatan mata pelajaran apa yang akan dipadukan Lalu kita pelajari kompetensi dasarnya Apakah kompetensi dasar itu bisa dipadukan atau tidak Dengan kolas yang sama tentunya Misalnya kelas 1 hanya mengambil kompetensi-kompetensi dasar dari kelas 1 Setelah kita memiliki sejumlah kompetensi dasar yang bisa dipadukan Lalu kita pelajari dari kompetensi dasar itu kan memiliki indikator Buat indikatornya Tentunya yang indikatornya ada kaitannya dengan tema yang akan ditetapkan Artinya ada ketertaduan Kemudian setelah itu baru menetapkan tema Nah dalam menetapkan tema itu kita ingat bahwa tema itu harus dekat dengan lingkungan siswa Harus sesuai, harus konteksual, harus juga tidak terlalu luas gitu Maksudnya tidak terlalu umum Selanjutnya setelah kita buat menentukan KD Menentukan tema, menentukan indikator Maka dibuatlah pengetaan Nah kebetulan pemerintah kita sudah banyak memberikan kemudahan-kemudahan Bagaimana seorang guru memadukan berbagai muatan pelajaran Yaitu yang tersantung dalam buku guru yang sudah beredar sekarang ini Itu adalah salah satu bantuan dari pemerintah agar para guru memudahkan melakukan pembelajaran secara terpadu Meskipun apa yang tertera dalam buku guru itu adalah bukan hal yang seharusnya dijalankan secara sepenuhnya Artinya guru boleh mengganti, bahkan mengimprove, mengkolaborasi sesuai dengan lingkungan belajarnya Karena titik berat dari pembelajaran terpadu itu proses dan cara belajarnya harus sesuai dengan minat dan kemampuan siswa Selanjutnya setelah dibuat pemetaan Maka dibuatlah silabusnya Yang dulu pemerintah kita juga menggelontorkan beberapa contoh silabus Itu pun harus dimodif kembali Artinya sesuaikan dengan kondisi lapangan Setelah itu baru membuat RPP-nya Kalau sudah dalam bentuk RPP Maka tinggal nanti pelaksanaan proses pembelajarannya terpadu Di situ dalam proses kegiatan awal, inti, dan penutup Tidak diperkenankan mengotak-ngotakan pembelajaran Jika pembelajaran itu digunakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu Oke, slide selanjutnya Pak Agus Pak Agus Pak Agus Nah, filter Pak Agus Terima kasih Pak Agus Ini kita sudah melakukan kerjasama Terima kasih Pak Agus Nah, dalam pembelajaran terpadu pun sama tetap dilakukan penilaian Di mana kita ketahui penilaian itu ada yang konvensional dan ada yang alternatif Nah, di dalam pembelajaran terpadu diharapkan menggunakan penilaian konvensional yang dulu sering kita gunakan maupun alternatif Kaitannya dengan penilaian alternatif atau penilaian non-test Itu tetap ketiga-tiganya, baik itu kognesif, afektif, maupun bisikomotor Untuk konvensional itu disebut dengan tes Kalau yang alternatif itu non-test Di mana tes itu ada tes lisan, ada tertulis, ada tes perbuatan Nah, untuk tes lisan itu artinya diusatkan oleh gurunya, dibacakan Kemudian untuk tes tertulis, artinya ditulis oleh anak atau oleh anak tersebut untuk menjawabnya Kemudian ada yang disebut dengan tes perbuatan Tes perbuatan itu artinya tes yang harus dipraktekan Kemudian untuk tes tertulis ini ada dua jenis Ada tes tertulis atau yang disebut dengan tes subjektif Dan ada tes objektif yang sifatnya itu memilih atau mengisi Di situ ada pilihan ganda, ada benar-salah, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada isian panjang, ada isian closure Kemudian ada tes tertulis subjektif atau urayan, berupa urayan, baik itu urayan terbatas maupun urayan tertutup Atau terstruktur, ada juga urayan yang bersifat bebas terbuka Nah, diharapkan untuk kurikulum 2013 Proses pembelajarannya atau proses penyusunan soalnya karena harus menitik beratkan kepada pertanyaan yang hot Maka diharapkan mungkin siswa sisi kita digiring untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang hot Yang mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang penyusunan dan pembuatan soal yang hot Itu Bapak Ibu, Kak Gus Punten selanjutnya Nah, untuk pengolahan nilainya, habis ya waktunya bun Untuk, bentar ya dikit lagi, 3 selain lagi bun, 3-4 selain lagi Baik, untuk pengolahan nilainya, di pembelajaran tertadu ada yang disebut dengan pengolahan nilai sikap Untuk pengolahan nilai sikap dilakukan oleh guru melalui observasi harian Yang dituangkan dalam jurnal harian Sehingga nanti direkat menjadi jurnal semester Baru dirapatkan dengan dewan guru Semua guru, baik itu guru olahraga, guru agama, merata tentang kegiatan penilaian sikap Barulah masuk ke aplikasi rapor Selanjutnya, Pak Agus Pak Agus Slide 6 Nah, ini, Pak Agus Nuhun Eh, udah habis ya Pak Agus Slide 6, Pak Agus Yang atas, nah ini, maaf Yang atas, Pak 6, Pak 7, kayaknya 7, 8 Ini ketambah sama Bapak deh, kayaknya Nah, ini Baik, teman-teman tentang penilaian Proses penilaian itu ada 3 tahap Yang pertama adalah tahap perencanaan Yang kedua tahap pelaksanaan Dan yang ketiga adalah tahap pengolahan Tahap perencanaan itu kita kembali mempelajari KD Ya, terutama Hah, suaranya nggak ada Aduh, 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 aduh Dari tadi jangan-jangan ya, Bun Halo, halo Halo, jelas nggak, Bun Halo, Bunda Ada, oke Jadi ada perencanaan Jelas Oh, ya, terima kasih Untuk perencanaan Pertama yang kita pelajari yaitu KD Yang tadi sudah dipetakkan Kemudian kita tetapkan KKM di awal tahun Kemudian baru kita tentukan bentuk dan teknik tes yang akan kita laksanakan Nah, setelah itu Nyampailah kepada pelaksanaan Pada pelaksanaan ini kita mulai Mau menentukan tes apa Apakah mau tertulis Apakah kalau keterampilan masuk ke kinerja Apakah mau proyek Nah, untuk menentukan tes tertulis Ini khusus untuk kompetensi dasar yang pengetahuan Untuk kinerja mungkin khusus untuk pengetahuan untuk keterampilan Begitu pula untuk proyek Setelah itu Kalau tes tertulis Kita harus buat kisi-kisinya Baik itu Ulangan harian Atau penilaian harian Penilaian tengah semester PAS Dan seterusnya Soalnya Kemudian baru dilaksanakan Kemudian untuk kinerja Atau penilaian keterampilan Yaitu instrumennya Dengan menggunakan penilaian kinerja Beserta rubliknya Serta instrumen penilaian proyeknya Selanjutnya Dari hasil pelaksanaan Jika nilainya bagus Berarti Bisa melanjutkan pembelajaran Atau memberikan pengayaan Jika nilainya Tidak memenuhi KKM Berarti mengikuti remedial Nah, itu merupakan hasil dari analisis Kemudian direkat Dimasukkan ke daftar nilai Baru dimasukkan ke daftar rapor Artinya Nilai-nilai yang dimasukkan Kedalam nilai rapor Adalah nilai yang sudah diusahakan Hasil dari perbaikan Dan pengayaan Jadi di daftar nilai Kalau memang anak Belum berhasil Ya mungkin Di bawah KKM Tapi kalau sudah berhasil Berarti nilainya Sudah di atas KKM Slide selanjutnya Pak Yang paling hampir Ini 2 kosong Ini kayaknya Lanjut Pak Slide-nya Tinggal Berapa Satu lagi deh Satu lagi Satu lagi Pak Belumuncul kayaknya Halo Nah ini Untuk penilaian pengetahuan Barusan saya ulas kembali Untuk penilaian pengetahuan Tadi yang Dengan teknik Teknik test Ada tertulis Ada lisan Ada penugasan Untuk tulis Bisa pilihannya Dengan berbagai jenis bentuk Ada pilihan ganda Ada betul salah Ada menjodohkan Ada isian Ada urayan Untuk lisan Ini berupa pertanyaan Peranyaan Atau kuis-kuis Yang disampaikan Secara lisan Dan oleh peserta didik Langsung direspon Untuk penugasan Adalah Daktar tugas Yang dilakukan Secara individu Atau kongkok Baik di sekolah Di luar sekolah Maupun di rumah Itulah Tentang Konsep dasar Kemudian Prinsip Serta karakter Penilaian Pembelajaran terpadi Itu mungkin Pak Agus Bu Ayat Yang mungkin Bisa saya sampaikan Mohon Masukkan Dan Perbaikannya Agar saya bisa Lebih baik lagi Terima kasih Pak Agus Monggo Yang menggebun Halo Bunda Kalau tidak ada Kalau tidak ada Gimana pun Hanya waktunya Sudah memakan Punya orang lain Ya 15 menit Kelas baru Sudah antri Mungkin Kelas baru Iya 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 Monggo Iya Algas Lpack In Itulah In Out In 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 Tidak. Oh, rekamannya gagal Ah, iya Ah, iya Ah, iya Oh, gitu Siap Siap Siap